halo 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 guys welcome to my YouTube channel GD otomotif masih bareng saya Gito Oke kali ini saya sedang berada di Transmart Cilegon sekarang di depan kita ini udah ada unitnya ini BRV yang tipe Prestige CVT untuk BRV ini terdapat 5 tipe sekarang dari tipe S manual tipe E manual tipe CVT Prestige CVT dan Prestige with Honda Sensing kita akan lihat kelengkapannya dari mobil ini apa aja jadi simak terus videonya jangan lupa di subscribe dan like kalau kalian suka dengan videonya Terima kasih Oke pertama-tama kita lihat dari tampilan ekstrior depannya ya untuk oliviar V generasi kedua ini totally baru dari desain eksterior mesinnya interior dan platformnya ini juga semuanya baru jadi benar-benar grace mobil ini dari depan kita bisa lihat grillnya desainnya masih ada identitas hondanya di sini solid wing face mirip dengan Honda Odyssey kalau menurut saya pertama kita lihat dulu dari headlampnya sini udah dapet DRL ini lampu multi reflektor LED ini untuk lampu dekat ini lampu jauhnya lampu sen masih pakai bawah lamp biasa nih disitu ada grill yang nempel ke bagian headlampnya ini penampakan grillnya besar kisih-kisih anginnya untuk grill bagian bawahnya ini modelnya modelnya seperti itu sini programnya juga sudah memakai lampu dari dia oke kita lihat dari samping tampilan bodi sampingnya seperti ini ya siluetnya lebih gagal sekarang untuk grill RC nya masih terlihat seperti biar 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 lama di pintu baris kedua ini udah nggak ada lengukan di kacanya tarikan garis bodi sirikas Honda di sini ada ya kita lihat dari bagian dan pelak depannya model pelaknya two-tone color model baru seperti ini desainnya untuk ukurannya ini pelak ring 17 memakai ban dengan profil 215 per lima-lima gunakan rem cakram ini ya rem cakram berventilasi lengkap dengan ABS EBD BA dan sudah dilengkapi dengan stability control untuk pelak belakang masih pakai rem tromol biasa ini untuk rear bumper ornamen dilengkapi dengan aksen berwarna hitam dan silver di situ dan defender nya untuk menimbulkan kesan mobil SUV ada variasi berwarna hitam seperti itu seperti ini dual base sendiri sekarang jadi lebih panjang sekitar 2700 mm udah pakai handle model chrome di spion suwarna bodi dengan lampu LED senek untuk yang tipe prestis di fonda sensing di sini dapat kamera ya karena ini bukan yang sensing nggak ada untuk dimensinya dari panjang sekarang panjangnya itu di 4490 mm tinggi mobilnya 1685 mm dengan lebar bodi 1780 mm dan ground clearance nya sendiri dia lebih tinggi tinggi sekarang di 220 mm kita lanjut ke eksterior bodi belakangnya desain lampunya baru full LED untuk lampu remnya lampu sen masih pakai bawah lampu biasa lampu mundur juga sama di kaca di kaca belum dapet defogger situasi itu ada head mount stop lamp ini bentuk bodi belakang nih yang di atas seperti spoiler ini udah tempel bukan spoiler tambahan untuk penempatan plat nomor masih sama dengan model BRV lama di bawah ada variasi reflektor mata kucing di sini ada steel plate tuh kenalkot ini masih belum dapet makbulan cutter tampilan full bagian belakangnya di situ ada sakvin antena itu ada roof rail ini udah ada wiper untuk sensor parkir sensor parkir 4 titik lengkap dengan kamera parkir di situ untuk pengusinnya itu di atas dapat berdam panas warna putih bagian dalam kap mesinnya cuman belum di kasih finishing chat ya kasih bahan warna putih bahan dasar ini untuk mesinnya 1500 cc 4 silinder segaris cuman sekarang teknologinya DOHC iVTEC dengan tenaga 121 PS di 6600 RPM dan torsinya 145 Nm di 4300 RPM yang disalurkan melalui transmisi CVT atau manual 6 speed cukup saja biar ini memakai penggerak kalau di depan ya teman-teman yang pastinya lebih nyaman saat dibawa di jalan-jalan terkotaan oke kita lanjut ke bagian interior ini remote nya ini untuk tombol remote start nya ini kales entry nya juga sudah dilengkapi dengan walkway auto lock lewat dokter nya seperti ini berkelir hitam yang atas ini berbahan plastik ini ada aksen berwarna silver di tengah ini sudah dilapisi dengan kulit dengan jahitan-jahitan warna putih untuk power window power window di sini electric mirror untuk retro travel mirror nya di bawah ada door pocket dengan 12 cup holder ini ada tombol start engine nya ini untuk tombol stability control ini ada dummy tombol ini tuas untuk membuka tanking bensin ini untuk kaosnya untuk setirnya ini modelnya palang tiga ini BRV Prestige non-sensing ya jadi belum dapat ada tip cruise control di sini ini untuk ini untuk tombol pengaturan MID ini untuk audio steering switch setir sudah dilapisi dengan kulit untuk stabilitas nya baru bisa till steering aja tombol engine start kita coba ACC on dulu ini masih speedometer nya seperti ini ini MID nya blackness nya bisa diatur dari sini untuk cahaya nya untuk informasinya bisa kita tekan dari tombol atau di setir yang sebelah kanan ini setting setting nya di sini ada informasi berkendara average waktu tempuh mobil suruh di luar juga ada kita lihat menu DMID nya custom display block setting set up keyless access set up lighting set up set up untuk audio nya sudah dilengkapi dengan radio bluetooth telepon smartphone connection USB koneksinya pakai USB kabel ya untuk smartphone nya yuk dashboard nya udah dapet tapisan kulit disini kisi AC nya bolehlah seperti ini ini udah dapet Twitter untuk airbag airbag nya ada 6 ini ya dua di depan untuk head airbag nya disitu untuk lampu lampu ini belum dapet auto headlamp untuk DTP yang prestis belum ada ini untuk wiper sudah dilengkapi dengan dengan intermittent ini ada power outlet transmisi metiknya krim tangan masih manual ini untuk console box tengah sudah dilapisi kulit untuk kulit model seperti ini untuk kulit model seperti ini untuk lanci belum sok ini AC AC nya sudah auto climate control ini sudah ada arah semburannya disini atas bawah atau atas saja cepatan kipas untuk pengaturan suhu untuk pengaturan suhu di atas sun visor ini sudah ada vanity mirror belum dapet lampu ya untuk lampu kabin depannya model pencet spion tengah sudah ada net view kalau yang honda sensing disini ada kameranya ya bagian sininya kehalangan lampu ini ini udah ada kacanya juga kita lihat balis keduanya ya sencoknya untuk head adjuster ada di bagian driver untuk backlining sliding nya disini ini lewat raw trim untuk baris keduanya dapet kulit juga disini lapisan kulit atas nih bahan plastik berwarna hitam candle berwarna silver ini ada seatback pocket itu ada power outlet juga disitu untuk baris kedua seatback pocket lengkap kanan kiri tampilannya jok baris keduanya sudah dapet headrest tiga penumpang lengkap dengan head adjuster ini ada armrest juga di tengah untuk jok baris keduanya ini bisa diatur ya sliding kalau mau akses ke belakang sudah diletapi pantas tampil juga jadi lebih mudah lumayan lumayan lega disini gak sempit ini dapet door pocket cup holder ada disini sebelah kiri sebelah kanan ini sama ya ke folder dan pocket juga disini ini ada power outlet lagi 12 volt untuk situ l tiga titik l belakang juga tiga titik untuk ac double blower ya kita lihat bagasi belakangnya untuk bagasi udah elektrik ya ininya apa namanya bukaannya aja sih ini ada separator bisa diatur ketinggiannya ini jadi lebih lebih dalam bagasinya kalau kita naikin ke atas seperti tadi fungsinya untuk meratakan lantai saat jok baris ketiganya ini kita lipat nah seperti itu nah seperti itu lumayan luas bagasinya untuk bahan serepnya sendiri ini masih digantung disini bahan serepnya ini masih pakai pelek kaleng oke mungkin sekian dulu review singkat dari saya terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di next video daaah selamat menikmati